Sopo Tribun Jualbeli berminat meminang mobil SUV yang tangguh namun budgetnya pas-pasan. Mobil SUV pabrikan asal Jepang yaitu Toyota Raseken atau bekas bisa dijadikan pilihan nih. Harganya tentu aja udah murah dong, terutama lancaran tahun 2007-2009. Nah kita cek yuk harga bekasnya. Dikutip dari blog.ribunjualbeli.com, Sopo Tribun Jualbeli sedang mencari LSUV bekas murah di pasaran bisa lirik Toyota Rase Generasi Pertama nih. Toyota Rase ini pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2006 silam bersamaan dengan kembaranya yaitu Daihatsu Terios. Rase Generasi Pertama ini menggunakan mesin 1500cc 4 silinder yang dibekali transmisi metik dan manual. Toyota Rase ini sudah mengusung mesin 1500cc 4 silinder berkode IL-4. Selain itu, Rase Generasi Pertama ini hanya berkonfigurasi 5 penumpang. Soal perawatan dan durability, mobil LSUV ini termasuk mobil yang tergolong kuat loh. Nah jika Sobat Tribun Jualbeli tertarik ingin membeli Toyota Rase bekas Generasi Pertama ini, berikut harga bekasnya. Yang pertama ada Toyota Rase S Automatic Transmission tahun 2007 dijual segar 85 juta rupiah. Lanjut ada Toyota Rase G Manual Transmission tahun 2008 dijual segar 100 juta rupiah. Lanjut ada Toyota Rase S Automatic Transmission tahun 2008 dijual segar 95 juta rupiah. Terakhir, Toyota Rase G Manual Transmission tahun 2009 dijual segar 105 juta rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jualbeli Official.